Pembunuh berantai yang tidak pernah membunuh siapapun Beberapa penjahat jatuh ke dalam kejahatan karena keadaan mereka Terlahir dalam kemiskinan, dilecehkan ketika kecil Atau memiliki semacam penyakit mental Orang-orang ini tumbuh dan terlibat dalam kejahatan Seperti penyerangan, pemerkaosan, dan juga pembunuhan Tapi penjahat ini nggak kayak penjahat kebanyakan ya guys Tanpa penyakit mental, trauma masa kecil, atau faktor-faktor Yang biasanya dikaitkan dengan mereka yang melakukan kejahatan Futoshi Matsunaga adalah penjahat yang berbeda Dia menipu, menyiksa, dan memiliki andil dalam membunuh Sejak usia dini, dia selalu memilih jalan yang salah Dengan menggunakan kecerdasan, pesona, dan kendalinya Untuk memanfaatkan orang yang rentan Menggunakan taktik termasuk penyiksaan, sengatan listrik, pemerasan, dan pengandalian pikiran Dia bisa mendapatkan apa yang dia mau Melalui skema yang mengerikan, kejahatannya sangat brutal ya Sehingga sebagian besar media Jepang berhenti melaporkannya Bahkan The Japan Times melaporkan bahwa Kasus ini tuh nggak ada bandingannya dalam sejarah kriminal Jepang Ini adalah kisah Futoshi Matsunaga dan Junko Ogata Pasangan pembunuh berantai Jepang yang terkenal Kehidupan Awal Futoshi Futoshi lahir pada tanggal 28 April tahun 1961 Di Kyushu, Jepang Ayahnya punya toko tatami dan merupakan bagian dari keluarga kaya di Jepang Futoshi yang dikenal cukup berprestasi di sekolah Adalah anak dan cucu kesayangan bagi ibu dan neneknya Dia juga ketua kelas dan bagian dari osis di sekolah Walaupun dia terlihat sempurna, Futoshi ini punya sifat suka bohong dan halu Yang buat guru atau teman sekelasnya nggak pernah mau percaya lagi dengan omongannya Salah satu teman sekelasnya mengatakan Kalau Futoshi ini pernah ngaku dia menang kontes pidato Tapi semua orang nggak ada yang ingat kapan dia memenangkan kontes tersebut Dia juga ngaku pernah ngeluarin kapten dari salah satu kegiatan klub di sekolah Karena dia pengen jadi kapten Tapi masalahnya dia bukan salah satu dari pemain di tim tersebut guys Futoshi yang dikenal berprestasi ini juga sekelas dengan Junko Ogata Yang nantinya bakal jadi istrinya Pada saat itu mereka ini cuma kenalan biasa ya Dan akhirnya Futoshi harus dipindahkan ke sekolah khusus laki-laki Karena ketahuan ada main dengan gadis SMP Setelah lulus sekolah dia mengambil alih toko tatami ayahnya dan merubahnya menjadi toko penjual Futon Dia juga menikah dengan seorang wanita ketika dia berusia 19 tahun dan memiliki seorang anak Kalau dilihat dari luar ya guys Futoshi ini adalah pria biasa dengan istri, anak, dan bisnis keluarga yang sukses Saat menikah dan menjalankan bisnis Futon Dia juga terlibat dalam berbagai penipuan dan kejahatan Dia juga bohong ke orang-orang kalau dia adalah lulusan Universitas Tokyo Yaitu kampus paling elit di Jepang Atau ngaku sebagai penulis novel dan dosen dari Universitas Kyoto Yang merupakan kampus elit lainnya Saat menikah dia juga diketahui memiliki hingga 10 wanita simpanan Dan bahkan menjadi bagian dari banyak penipuan pernikahan Untuk memeras uang dari para wanita Semua wanita Futoshi Pada malam Natal tahun 1982 Saat istri Futoshi sedang mengandung anaknya Dia mengadakan pesta dan mengundang banyak tamu termasuk selingkuhannya Dan juga Jungko Ogata Yaitu teman sekolahnya dulu yang sekarang bekerja di perusahaan Futonnya Istrinya mengetahui perselingkuhan itu Tapi malah jadi korban serangan fisik dan verbal dari Futoshi Istrinya juga sebenarnya mau kabur ya dari si Futoshi Tapi gak bisa karena dia nih ngarepin anak yang dikandungannya nih lahir Sebaliknya ketika Jungko dan Futoshi ini menjadi lebih dekat Futoshi ini sering menyerang istrinya dan Jungko pada saat bersamaan Istrinya bakal marah dan ngelawan Tapi Jungko tuh selalu menerima kekerasan itu dalam diam Kejadian yang paling diingat istrinya ini adalah Ketika Futoshi menyerang Jungko dan memaksanya untuk menjilat mayones di lantai Istrinya menyuruh Jungko berhenti Karena anak-anak mereka melihat dari dalam kamar Tapi si Jungko ini malah terus membungkuk dan menjilati mayones tersebut Sesuai yang diperintahkan Kekerasan Futoshi kepada istrinya ini terus meningkat ya guys Yang pada akhirnya membuat istrinya gak tahan lagi dan kabur Istrinya meninggalkan Futoshi dengan membawa anak-anaknya Dan melapor ke polisi Futoshi yang tahu berusaha menemukan istri dan anaknya Tapi gak ketemu dan berakhir dengan perceraian beberapa bulan kemudian Kemarahan Futoshi Kemarahan dan upaya Futoshi untuk mengendalikan orang semakin meningkat Dia membangun ruang kedap suara di lantai tiga gedung perusahaan Futonnya Dimana dia akan menyetrum karyawan dengan listrik Perusahaan Futon ini juga tempat Futoshi terlibat dalam banyak penipuan, pemerasan, dan pencurian 180 juta yen Karyawannya mengatakan pada polisi bahwa mereka akan dilecehkan kalau gak ngikutin perintah Futoshi Karyawannya dipaksa untuk melecehkan atau menyiksa karyawan lain Melakukan penipuan seperti menjual Futon kualitas serendah dengan harga yang sangat tinggi Dan melakukan praktik bisnis yang melanggar hukum Kemudian pada tahun 1985 Junko pindah dan tinggal bersama Futoshi Pada saat itu Futoshi dan Junko ini berada di radar polisi ya Karena bisnis mereka telah menghasilkan banyak hutang Berbagai pelanggaran dan sedang diselidiki Mereka menutup bisnis mereka pada tahun 1992 dan bersembunyi Mereka juga masuk dalam daftar orang paling dicari di Jepang Menggunakan nama palsu, Futoshi ini terus bertemu wanita untuk melakukan penipuan pernikahan Dia menjadikan Junko dan putra mereka yang lahir pada tahun 1993 untuk menipu para wanita Dia akan bilang kepada wanita tersebut bahwa Junko dan anaknya tadi adalah saudara perempuannya dan keponakannya Dia kemudian akan berhasil mencoba memeras uang dari wanita tersebut Salah satu korban penipuan pernikahan Futoshi adalah seorang istri dengan tiga anak Yang meninggalkan suaminya untuk bisa hidup bersama Futoshi Tapi pada bulan Maret tahun 1994 Salah satu anaknya meninggal secara misterius Wanita itu juga meninggal karena bundir Dan Futoshi juga telah menipu wanita tersebut hampir 12 juta yen Tapi karena kurangnya bukti, Futoshi ini lolos dari jerat hukum Kehidupan Awal Junko Junko Ogata lahir pada tanggal 25 Februari tahun 1962 di Kurume, Jepang Ayahnya adalah seorang petani dan terkenal di kotanya sebagai anggota dewan kota Dia tumbuh dalam rumah tangga yang ketat dan konservatif Dikenal patuh serta mengikuti aturan dan juga perdoman yang ketat Junko ini tepat waktu, gak pernah pacaran pas sekolah Serius dengan belajar dan kehidupannya Dia belajar pendidikan masa kanak-kanak dan menjadi guru TK setelah lulus SMP Kepala sekolah di TK tempat dia mengajar mengatakan bahwa Junko ini adalah wanita muda yang sopan, yang senang bersama anak-anak Dia bener-bener berusaha sekuat tenaga setidaknya sampai awal tahun 1985 Gak pernah telat atau bahkan izin sakit Tapi pada tahun 1985, Junko ini pinsan di sekolah Dan mengambil cuti kerja selama seminggu Tapi setelah seminggu, dia ini gak pernah kembali lagi guys Sekolah mencarinya untuk memberikan gaji terakhirnya Tapi gak bisa menghubunginya Futoshi dan Junko Junko berhubungan kembali dengan Futoshi setelah ditelepon Dan bertemu pada tahun 1980 Futoshi mengatakan kalau dia ini tertarik untuk menikahi Junko Tapi Junko tidak tertarik kepadanya Yang anehnya, walaupun Futoshi ini mencium Junko secara paksa Dan Junko menolaknya Junko ini masih mau untuk ketemu lagi dengan Futoshi Bahkan pertemuan berikutnya mereka ini check-in di Hotel Cinta Dan melakukan hubungan badan Kemudian mereka mulai berkencan Meskipun Futoshi udah punya istri dan anak pada saat itu Dan pada tahun 1984 Futoshi bertemu dengan keluarganya Junko Dia bersikap sopan dan tampak seperti seorang kriya terhormat di depan orang tua Junko Futoshi memulai hubungan mereka sebagai pacar yang baik Tapi dia dengan cepat berubah menjadi kasar dan pencemburu Ketika dia mengetahui bahwa Junko punya pacar di masa lalu Dia memaksanya untuk menunjukkan buku hariannya dan memukulinya sambil mengintrogasinya Dia kemudian mengukir namanya dengan rokok yang menyala di dada Junko Dan memaksanya untuk membuat tato di pahaknya untuk membuktikan bahwa dia mencintainya Seiring berlalunya tahun-tahun bersama Junko menjadi semakin lemah dan putus asa Dia mencoba bundir di rumah orang tuanya pada tahun 1985 Nah pada saat itulah dia ini absen dari TK tempat dia ngajar Futoshi yang marah dengan upaya bundir tersebut Mengancam Junko dan keluarganya Serta mengambil foto telanjang Junko Dan mengancam akan menyebarkannya Dia kemudian memaksa si Junko ini untuk berhenti mengajar Dan kerja sama dia aja gitu guys Dia juga membuat rencana untuk perlahan merusak hubungan antara Junko dan keluarganya Dia memberitahu Junko kalau orang tuanya ini membenci si Junko karena mencoba bundir Futoshi kemudian membawa ibu Junko ke hotel cinta Dan merayunya serta diduga memperkausnya Dia memberitahu Junko bahwa ibunya tidak peduli dengan Junko Dan menikmati tidur dengan Futoshi Yang akhirnya menyebabkan perpecahan antara Junko dan ibunya Teror Futoshi dan Junko Setelah pasangan ini diselidiki dan bisnis terpaksa ditutup Mereka melarikan diri Ganti nama dan tinggal diisi kawa Jepang Tahun 94 Pasangan yang bersama-sama menyiksa dan menyerang karyawan ini Bangkrut Mereka perlu mencari sumber pendapatan baru Dan menargetkan seorang agen real estate Bernama Kumio dan putrinya Dengan berteman dengan Kumio Membuatnya mabuk Dan mencari tahu tentang masa lalu kriminalnya Futoshi ini berhasil memeras Kumio Dan memaksa dia dan putrinya untuk tinggal bersama Futoshi Dan juga Junko Dan dari sinilah mereka akan disekap dan disiksa Kumio memiliki koreng di sekujur tubuhnya Dan terpaksa memakan apapun yang jatuh ke lantai Karena sengatan listrik terus menerus ke lengannya Lengannya ini benar-benar jadi bengkak Tulangnya terlihat dan harus dibungkus dengan perban Kumio ditempatkan di kandang kayu Dan berulang kali disetrum Sampai dia nggak bisa ngangkat kaki dan tangannya Mereka hanya diberi makan sekali sehari Semangkut nasi atau ramen Dan hanya diberi batas waktu tertentu Untuk menghabiskan makanan mereka Futoshi ini terus-menerus memotret semua penyiksaan Termasuk foto Junko yang menyetrum para korban Graffiti yang digambar di wajah Kumio Serta aktivitas mengerikan lainnya Apartemen tempat mereka tinggal Disekat oleh kota-kota karton Yang diletakkan di lantai Sebagai kawasan Kumio dan anaknya Dan kawasan khusus Futoshi, Junko, dan anak-anak mereka Sementara Futoshi dan keluarganya duduk dan makan Beralaskan tikar tatami Kumio dan putrinya harus duduk di koran Dan makan dari lantai Futoshi dan keluarganya tidur di futon Kumio dan putrinya tidur di atas papan pengering Mereka memberitahu tetangga bahwa Putri Kumio adalah keponakan mereka Dia pergi ke sekolah setiap hari Kumio dan anaknya gak diizinin untuk tidur lebih dari 3 atau 4 jam dalam semalam Saat putrinya bersekolah, Kumio ini harus berdiri seharian di dalam kamar mandi Sampai putrinya pulang dari sekolah Ketika kakinya terlalu bengkak untuk berdiri, Danny bakal dipukuli Kumio dan anaknya hanya diperbolehkan buang air kecil di botol plastik Dan diberi batas waktu untuk menggunakan toilet Mereka hanya diberikan buang air besar sekali dalam sari Jika mereka buang air besar lebih banyak, Futoshi akan mengambil linja dan memberikannya kepada mereka Setelah 2 tahun disiksa, Kumio ini meninggal pada tanggal 26 Februari tahun 96 pada usia 34 tahun Futoshi memaksa anak Kumio untuk menulis surat bahwa ayahnya meninggal adalah kesalahannya Membuat dia dan Junko memotong-motong tubuh Kumio Futoshi kemudian menyuruh mereka untuk membuang bagian tubuh tersebut ke laut dari kapal feri Pelarian Junko Meskipun menjadi bagian dari penyiksaan dan kekerasan bersama Futoshi Junko ini juga memiliki keinginan untuk kabur dari Futoshi Putus asa karena uang Futoshi mau si Junko ini mendapatkan uang dari ibu dan adik perempuannya Ketika Junko gak bisa mendapatkan pinjaman dari keluarganya Dia meninggalkan anak-anaknya bersama ibunya Dan melarikan diri ke prefektur Oita untuk bekerja di klub Nyonya Rumah Ketika Futoshi gak bisa menemukannya Dia kemudian menyusun rencana untuk memalsukan kematiannya sendiri Dia meminta 3 orang kenalannya yang mengenal Junko Untuk memberitahukan kalau si Futoshi ini telah bundir Serta menceritakan tentang pemakamannya Junko yang percaya dengan cerita itu mendatangi makam Futoshi Dan dikagetkan dengan Futoshi yang masih hidup Junko dihukum karena kabur dan membawanya kembali ke apartemennya Selanjutnya Futoshi bukan cuma menghukum Junko Tapi juga keluarganya Kejahatan terhadap keluarga Junko Setelah Junko kembali Denny mengundang ayah, ibu, dan saudara perempuannya ke apartemen mereka Futoshi akan membuat mereka mabuk berbicara tentang hubungan keluarga Menyarankan orang tuanya untuk bercerai Mengancam orang tuanya dengan menceraikan Junko Lalu meminta uang tunai dalam jumlah besar untuk tetap menikah dengan Junko Dan tidak memberitahu polisi tentang kejahatannya Futoshi berhasil memanfaatkan ayah, ibu, dan saudara perempuannya Junko Mereka akan bekerja di siang hari dan datang ke tempat Futoshi pada malam hari Mereka ini kurang tidur ya Sehingga ibunya Junko ini bahkan pernah mengalami kecelakaan mobil Tapi mereka ini selalu datang setiap malam Disuruh minum dan berdebat tentang masalah keluarga mereka Ketika ketiga anggota keluarga Junko tadi tidak bisa mendapatkan uang lebih Untuk diberikan ke Futoshi Denny mulai menyiksa mereka dan memaksa mereka melakukan sesuatu untuknya Ayahnya terpaksa mengganti pipa tempat pembunuhan Kumio terjadi Dan membuatnya bertanggung jawab atas penghancuran bukti Jika dia melaporkan Futoshi Seiring dengan plecen tersebut Denny juga melanjutkan hubungan badan dengan ibu Junko Dan juga mulai melakukan hubungan badan lain Dengan saudara perempuan Junko Meskipun adik perempuannya si Junko ini sudah menikah Futoshi ini terus menjalin hubungan dengannya Dan menggunakannya untuk memecah belah Junko Saudara perempuannya dan juga suami saudara perempuannya Futoshi kemudian mengundang suami adiknya si Junko ke apartemen mereka Dan dia menjadi anggota keluarga keempat yang berkunjung setiap malam Kakak ipar Futoshi dulunya adalah seorang polisi ya Dan bukan kerabat sedara Jadi si Futoshi ini perlu buat memastikan dia ini gak ikut campur Seperti biasa dia mulai membuat pria itu mabuk Dan menceritakan tentang masa lalu adik Junko Dia mengatakan kalau adik Junko pernah terlibat masalah di tempat kerja Pernah aborsi dan dia ini gak semurni yang dipikirkan suaminya Dia perlahan membuat iparnya tadi membenci adik dan orang tua Junko Futoshi mendesak iparnya untuk memukuli mereka Dan juga menghasut adiknya Junko untuk bercerai dengan suaminya Selain itu Futoshi ini memaksa iparnya tadi untuk mengganti ubin kamar mandi tempat Kumio meninggal Dan mengatakan kepadanya bahwa dia juga akan ditangkap karena menghilangkan barang bukti Jika dia melapor ke polisi Futoshi kemudian meyakinkan sang kakak ipar untuk membawa kedua anaknya tinggal di apartemen Futoshi juga Dan pada akhirnya ada 6 anggota keluarga Junko tinggal di rumah Futoshi setiap hari Orang tua berhenti bekerja Anak-anak gak masuk sekolah dan mereka semua pergi ke apartemen Futoshi Mereka mulai menderita penyakit mental dan fisik Mengambil banyak pinjaman untuk diberikan kepada Futoshi Dan gak mampu lagi membayar sewa rumah mereka sendiri Pada titik ini Futoshi ini berhasil mendapatkan 63 juta yen dari anggota keluarga Junko Futoshi terus-menerus menyiksa keluarga secara fisik dan mental dengan bantuan Junko Pada bulan Desember tahun 1997 Ayah Junko meninggal karena disetrum yang membuatnya luka-luka Keluarga Junko termasuk keponakannya yang berusia 10 tahun Secara berkelompok memotong-motong tubuhnya, membuangnya di toilet dan sungai Januari 1998, sebulan setelah ayah Junko meninggal Futoshi menyuruh Junko dan adiknya menahan ibu mereka Dia mengalami kejang akibat sengatan listrik Sehingga saudara iparnya mencekiknya menggunakan kabel listrik Mereka juga memotong-motong dan menyebarkan jenazahnya di toilet umum dan juga sungai Februari 1998 Daripada membuat adik Junko menderita lebih banyak siksaan dan sengatan listrik Mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya Keponakan Junko menahan kaki ibunya Sementara suami adik Junko mencekik istrinya dengan kabel listrik Setelah membunuh istrinya, dia ini menangis dan mengatakan Kalau dia gak percaya harus ngebunuh istrinya sendiri Setelah itu, suami adik Junko jatuh sakit Dia muntah-muntah, diare dan tubuhnya melemah Akibat siksaan terus-menerus dan juga pembatasan makanan Pada tanggal 13 April 1998 Futoshi memberi iparnya sekaling bir yang udah dicampur dengan obat anti ngantuk Dan meninggal satu jam kemudian Putrinya menemukan mayatnya dan anggota yang masih hidup Mulai memotong-motong dan membuang jenazahnya Sekarang, Futoshi dan Junko sekali lagi menjadi satu-satunya orang dewasa di rumah itu Mereka masih memiliki putri Kumio Dua putra mereka sendiri Satu keponakan laki-laki dan satu keponakan perempuan mereka Keponakan laki-laki itu adalah satu-satunya anggota keluarga yang gak ngebantu mereka Dalam pembunuhan atau pembuangan jenazah Kemudian pada bulan Mei 1998 Dengan bantuan putri Kumio Ketiga wanita itu menyuruh keponakan laki-laki tadi untuk berbaring di lantai dapur Kakak perempuannya mengatakan kepadanya Aku akan mengajakmu menemui ibu sekarang Dan Junko mencekik keponakannya sampai mati Sekali lagi mereka bersama-sama memotong dan membuang tubuh anak itu Pada bulan Juni 1998 Futoshi berbicara dengan keponakan perempuannya di kamar mandi Selanjutnya dia mengatakan kepada Junko dan anak Kumio Bahwa keponakan perempuannya itu pengen mati Junko dan anak Kumio mendekati keponakan tersebut Mencekiknya, memotongnya, dan membuangnya Setelah kematian nama anggota keluarganya Junko Si Futoshi ini juga mencari cara baru untuk menghasilkan lebih banyak uang Sehingga dia menemukan seorang wanita yang dia yakini untuk bercerai dan menikah dengannya Dia memaksa wanita itu untuk membiarkan Futoshi mengasuh anak kembarnya Dan memberikan tunjangan anak Untuk menghasilkan cukup uang dan membayarnya Wanita itu akhirnya bekerja di toko seks Dan memberinya 25 juta yen Pelarian lain Selama seluruh cobaan itu Putri Kumio yang kini sudah remaja tinggal bersama Futoshi dan juga Junko Dia disiksa, diminta untuk menyiksa Dan bertanggung jawab untuk merawat anak-anak Futoshi Serta si kembar yang sekarang tinggal bersama mereka Pada Januari tahun 2002 Dia akhirnya memutuskan sudah waktunya untuk melarikan diri Karena semua orang di sekitarnya telah terbunuh satu persatu Dan dia merasa dia mungkin yang bakal jadi korban berikutnya Dia lari ke rumah kakek neneknya dan memberitahu mereka bahwa dia sedang dalam perjalanan bisnis Kakek dan neneknya ini nggak tahu ya tentang penyekapan dan kematian Kumio Sayangnya Futoshi ini masih menjalin hubungan dengan banyak wanita ya guys Termasuk adiknya si Kumio Nah, melalui adiknya Kumio tadi Dia dapat menemukan keberadaan anaknya si Kumio Dan kembali untuk membawanya pulang Tapi sebelum anak Kumio tadi dibawa pergi Dia meninggalkan catatan untuk kakek neneknya Dan meminta bantuan Begitu kembali dengan Futoshi Anak Kumio dicekik, disetrum Dan kukunya dicabut menggunakan tang runcing Kakek neneknya menghubungi polisi Dan sebuah foto ditemukan dengan putri Kumio Yang sedang memegang hati ayahnya Penangkapan dan hukuman Pada 7 Maret tahun 2002 Futoshi dan Jungko ditangkap Pasangan itu diidentifikasi Pengakuan putri Kumio memulai penyelidikan pembunuhan Ketika polisi memasuki rumah Futoshi Mereka menemukan banyak foto dan video porno yang diambil Bahkan ada foto di mana Dia memotret wanita yang sedang telanjang Berjalan-jalan dengan vibrator yang masih terpasang di tubuh mereka Pengadilan untuk pasangan pembunuh itu Dimulai pada bulan Mei tahun 2003 Di pengadilan distrik Fukuoka Mereka didakwa atas pembunuhan dan pengurungan 7 orang Jungko mengaku bersalah tetapi Futoshi terus mengaku tidak bersalah dengan mengklaim Dia hanya melecehkan para korban karena dia tidak menyukai sikap mereka Dan tidak berniat membunuh mereka karena mereka adalah pohon uang miliknya Dia bersikeras bahwa Jungko melakukan pembunuhan itu sendirian Jaksa meminta hukuman mati untuk keduanya Karena membunuh 5 kerabat Jungko termasuk 2 anak dan 1 ayah berusia 34 tahun Pada tanggal 28 September 2005 Pengadilan memponis pasang tersebut untuk dieksekusi dengan cara digantung Mereka dinyatakan bersalah atas 6 pembunuhan Pembunuhan terhadap Kumio tidak dimasukkan Karena Kumio terluka oleh sengatan listrik yang kemudian mengakibatkan kematiannya Mereka mengajukan banding atas keputusan tersebut ke pengadilan tinggi di Fukoka Dan pada bulan September tahun 2007 Hukuman mati untuk Jungko diturunkan menjadi penjara seumur hidup Alasannya termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan penyiksaan yang dideritanya dari Futoshi Karena dia mengakui kejahatannya dan dia menunjukkan penyesalan atas apa yang telah dia lakukan Sementara Futoshi tetap akan dihukum mati Futoshi mengajukan banding atas keputusan tersebut sekali lagi Dan kasus tersebut dibawa ke mahkamah agung Pembelanya berpendapat bahwa dia tidak terlibat dalam kejahatan Dan seharusnya tidak mendapatkan hukuman mati Tapi pihak penuntut merasa dia melecehkan, menyerang, dan memaksa orang-orang di sekitarnya Untuk melakukan kejahatan agar tangannya tidak kotor Mereka juga mengatakan dia tidak menyesal Tidak pernah meminta maaf atas kejahatannya Dan hukumannya akan diteruskan So guys, menurut kalian bagaimana cara Futoshi ini bisa mengendalikan begitu banyak orang Dan menjaga mereka dalam kendalinya begitu lama? Komen di bawah ya Komen di bawah ya? Komen di bawah ya? Komen di bawah ya?